Selamat sore adik-adik khususnya yang sedang mengambil mata kuliah RTI dan sedang bimbingan tugas akhir Salam sehat selalu ya, semoga semua dari manapun berada tetap sehat Nah pada kesempatan ini, Pak akan memberikan beberapa penjelasan mengenai penulisan bab 3 ya Karena bimbingan akhir-akhir ini beberapa bimbingan skripsi dari Pak yang mengkonsultasikan bab 3 dan bab 4 Ada beberapa kesalahan-kesalahan dasar yang kita harus perbaiki Dan mudah-mudahan dengan penjelasan, Pak seperti ini, adik-adik yang lain yang ingin mengkonsultasikan bab 3-nya Bisa memperbaiki dan kita lebih efektif lagi dalam pembimbingan Jadi secara teknis nanti akan dikasih contoh salah satu Apa namanya yang menulis skripsi ya Bab 3 yang dibimbing, nanti kita akan lihat apa-apa kesalahan dari tulisan tersebut Nah, menurut panduan ya penulisan di stikom Pembahasan pada bab 3 itu terdiri dari metode penelitian Lokasi dan waktu penelitian Bahan dan alat penelitian Prosedur penelitian Pengujian hipotesis Analisis data ya Dan nanti ada tambahan lagi yang namanya analisis data ini dikembangkan Yaitu perancangan ya Jadi, analisis dan perancangan Nah, ini kalau ada yang terlihat di panduan penulisan tugas akhir Ya, itu bab 3-nya itu Ya, ditulisnya metode penelitian Metode penelitian Dirancang Ini bab 3 ya Sesuai dengan tujuan atau jenis penelitian Jenis penelitian yang dikenal antara lain Eksploratif, deskriptif, korelasional, kausal, komparatif, eksperimental, penelitian tindakan, pemodelan, analisa teori, atau kombinasi dari berbagai penelitian Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif Jelaskan pendekatan yang menggunakan proses penelitian, proses penelitian, dan proses penaksiran hasil penelitian Tapi, penelitian kualitatif ini Memang belum menjadi fokus dari program studia Jadi, rata-rata semua adalah Penelitian-penelitian yang bersifat Kualitatif Dan juga Eksperimental Karena perbandingan antara Satu atau dua metode Untuk melihat Gap ya Metode baru apakah lebih baik dari metode yang lama Setelah itu Bisa juga menemukan hal-hal yang baru Ada novelty Nah, itu hal-hal itu yang kita fokuskan untuk penulisan-penulisan penelitian nanti Secara umum, uraian dalam metode memuat rincian tentang perencanaan Rancangan penelitian Peubah variable, pengukuran batasan peubah kerja Teknik pengumpulan data ya Ini baik data primer maupun sekunder Persil penarikan sampel Analis laboratorium model dan digunakan Dan juga pada metode ini Dari bagi resursus PAP dan pertinan langkah penyelesaian Tugas akhir ya Yang pertama adalah Lokasi dan waktu penelitian Jadi, sebenarnya 3.1 itu tulisannya adalah Lokasi dan waktu penelitian ya Pak langsung saja kelihatan di kasusnya Ini Pak ambil dari Juspan ya Yang tadi Tadi sudah Pak infokan Nah, ini Ini kan 3.1 bahan penelitian ya Jadi, sebenarnya Rujukannya itu adalah 3.1 itu adalah Sorry Itu adalah Lokasi dan waktu penelitian Lokasi dan waktu yang menyatakan tempat dan waktu pelaksanaan penelitian Lapangan Hanya dituliskan jika informasi itu sangat keras Dan akan mempengaruhi hasil jika penelitian disana kepada lokasi dan waktu penelitian berbeda Nah, jadi seperti penelitian-pelitian yang berhubungan dengan panen gitu ya Panen jagung atau panen-panen yang berhubungan dengan musiman Nah, itu mungkin lokasi dan waktu itu ditulis secara eksplisit ya Ya, baru 3.2 itu bahan dan alat penelitian Jadi, 3.2 itu adalah bahannya Jadi, tadi si Juspan menulis 3.1 bahan penelitian Jadi, dia di bagian kedua dan ditulis bahan dan alat penelitian Selanjutnya, bahan dan alat penelitian dibagi menjadi bahan penelitian dan alat penelitian Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah data yang diambil dari berbagai sumber Yang berkaitan dengan penelitian baik primer maupun sekendar Bahan penelitian dibagi wawancara, observasi, metode antifatikusnya Dari bahan penelitian harus dijelaskan Bawancara, nanti metode wawancaranya seperti apa ya Hasil wawancaranya seperti apa bisa dilampirkan di lampiran dari skripsi ya Kusenarnya, hasil kusenarnya, pengolahan data dari kusenarnya seperti apa Pertanyaan kusenarnya juga disampaikan di lampiran ya Lampiran dari skripsi Sumber data juga primer atau sekunder juga diinformasikan Yaitu alat, alatan khusus serdiskusi yang lengkap Merek instrumen seringkali diperlukan ya Jadi, ini ada kata merek ya Metode-metode sakit dan klikkan alat Nah, kita lihat ya Kita langsung saja di case-nya Nah, alat ini kan Hanya menulis perangkat keras Jadi, kelihatan di sini Hanya alat pemrosesan dan alat penyimpanan Sedangkan perangkat keras yang kalau kita lihat secara teori kan ada alat input, alat proses, dan alat output Makanya nanti dilengkapi lagi ya Pedauman penulisan nanti di 2020 ini Nanti jenis hardware itu dibagi ya Jadi, ada alat input Ada alat pemrosesan, alat output Nah, mungkin kalau dispesifikasikan seperti ini baru lebih jelas Jadi, pandon itu menyebut ada nama merek gitu ya Mouse mereknya Logitech Posesor mereknya Intel Pentium Hardisk mereknya Itachi Baru prosesor, apa, spesifikasinya Spesifikasinya baru ukurannya Mouse berarti berkaitan volume-nya tinggi, lebar, tebal Beratnya berapa Itu kan bisa ditaburkan Alat pemrosesan Alat pemrosesan, kecepatannya berarti 2, 57 Hz Ini kecepatannya Ini Alat output hard disk itu berkaitan dengan Lumia Atau Ukurannya Ukuran dari hard disknya itu adalah 1 GB 1.000 GB Dengan Kecepatannya 5.400 GHz Tapi semua yang adik-adik tulis Nanti juga harus dipahami ya Kira PM itu apa, gigahertz itu apa ya Kira byte itu apa Nah itu kalau butuh penjelasan ya dijelaskan ya Nah untuk spesifikasi software juga sama ya Software yang kita pakai Yang ditulis oleh ini ya Ini kan dia hanya menulis MATLAB Excel sama VCO Tapi penting juga menuliskan sistem operasinya ya Karena sistem operasi itu Itu sangat Apa namanya Sangat berkuna berkaitan dengan Kompatibilitas antara software yang kita gunakan Sistem operasi Kita akan menggunakan Windows 10 ya Berapa gigabyte Berapa bit Program developernya atau compilernya baru kita Gunakan kita masukin namanya Ini misalnya MATLAB ya Spesifikasi MATLAB 95 atau 2018 Setelah itu Misalnya ada software lain Untuk menyimpan data Misalnya MS Access Atau program Excel Spreyship Jadi tulis di sini secara Lengkap ya Jadi minimal 3 ini Tapi kalau adik-adik membuat sistem berbasis jaringan Boleh ditambahkan ya Softwarenya ya Atau juga hardwarenya ya Hardware jenis hardwarenya Jika kalau ada tambahan Alatan Boleh ditulis di atas Tapi secara minimal Seperti ini Jadi Bahanan alat Seperti itu ya Dijelaskan Selanjutnya kita akan melihat Prosedur penelitiannya Prosedur penelitian Bersi tahapan atau langkah-langkah Operasional pelaksanaan yang disusun Secara sistematis Perlukan terperinci sehingga dapat diulangi Oleh orang lain Atau memiliki mineral Sama-sama hasil Seperti yang diperlukan Jadi prinsipnya Apa yang ditulis Ya Harus dijelaskan secara rinci Setelah itu Apa yang dihasilkan di program Dan dibahas di bab 4 Harus dirancang Atau di analisis Atau didesain Di bab 3 Sehingga orang lain itu bisa Membacanya Nanti Pak akan review beberapa hal Yang perlu ditambahkan Di bab 3 nanti Jika langkah atau prosedur penelitian Cukup rumit Atau dapat memiliki pembaca Sebaiknya dibuat Bagian alir Atau pembaca Setelah itu Besaran-besaran kuantitas Ditulis di sistem internasional Misalnya mililiter Kilogram Seperti itu Oke Dilanjikan dulu ya Setelah itu Hipotesis Nah hipotesis Disesuaikan dengan Kasus penelitian Jadi kasus Sebelum berkaitan Dengan Statistik Itu memuji Sebuah Misalnya sebuah pengaruh Atau sebuah hubungan Itu bisa dibuat Dalam Kompetisi Seperti menguji Penyakit pada Tanaman jeruk Misalnya ya Secara data empiris Misalnya 75% penyakit Dari tanaman jeruk Itu disebabkan Si hama A Kita bisa buktikan Betul tidak Bahwa Hama A Tadi Menyerang Atau si Tanaman jeruk Tadi itu Besarnya 72% Kita misalnya Menggunakan bias Atau menggunakan Metode yang lain Nah itu Itu berupa hipotesis Sehingga nanti Di ujungnya Setelah kita Melakukan Apa Penelitian Bisa jadi Persentasi Beras data empiris Itu bisa jadi Lebih Besar Atau lebih Kecil Lanjut lagi Analisis data Sebenarnya Penelitian Seperti kalau Analisis data Menjelaskan Cara menganalisis Atau teknik Muala data Yang digunakan Untuk menganalisis Kumpulan Dan kajian Soit topik Yang diperlukan Untuk selain Kasus selain Sokobody Analisis data Yang dilakukan Adalah mengalami Sistem yang Sedang berjalan Sehingga dapat Temuan Dan dapat Mengajar Sistem baru Atau pengembangan Nah itu Semacam Eksperimental Sedangkan Kalau kasus-kasus Yang berkaitan Informasi Ya buat Ada-ada Informasi Untuk Analisis data Untuk perancangan Ini Minimal Ada Empat hal Empat Apa namanya Empat hal Yang Anda harus Desain Yang pertama itu Desain dari Aliran informasi Informasi dari User Masuk ke proses Proses disimpan Nah Desain dari aliran Informasi itu Yang kita bisa lakukan Dengan Perbasis Object oriented Atau Analisis struktur Ya Kalau object oriented Bisa menggunakan Use space Kalau Analisis struktur Bisa menggunakan DSP Selanjutnya Kalau data Yang kita analisis Kita simpan Dalam Database Relational Tapi kita harus Merancang Relasinya Relasi Dari data Data 1 Data 1 Dari data 1 Itu yang kita sebut Dengan ERP Tapi kalau dikasih Soft computing Kalau adik-adik Menyimpan datanya Itu di Spreadsheet Excel Atau di Notepad Itu Mungkin jadi Tidak usah Di Diancang Karena Datanya sudah Tersimpan Secara Array Atau Laris Dan juga Berikutnya Ada Kalau Membuat Sebuah Aplikasi Berbasis Menu Terbatas GUI Berarti Harus Dirancang Yang namanya Menu GUI Menu Input Menu Process Menu Output Dan terakhir Harus Juga Dirancang Yang namanya Desain Arsitektur Desain Arsitektur Itu Berkaitan Dengan Apa Pembagian Daripada Blog Ataupun Prosedur Prosedur Yang ada Dalam Program Kalau Adik-adik Membuat Sistem Berbasis Web Harus Tambahan Lagi Desain Link Desain Dari Link Dari Database Website Tersebut Dan Yang Berikutnya Kalau Soft Computing Harus Ada Desain Algoritmanya Bisa Dalam Closure Atau Bisa Dalam Code Episode Code Kira-kira Itu Kita Akan Lihat Di Kasus Nya Setelah Ini Tadi Sudah Dikuatkan Merancang Menggunakan Perancang Beras OOP Bisa Juga Terus OOP Perancangan Antar menu Input Sistem Perancangan Arsitektur Jika Platform Berbas Web Maka Truding Berancang Menuling Perancangan Algoritma Bisa Berkuali Perancangan Perancangan Lainnya Misalnya Ada Topik Jaringan Tadi Bisa Merancang Topik Jaringan Atau Yang Lain Lain Sehingga Kesimpulan Dari Bab Tiga Itu Apa Yang Diungkapkan Pada Hasil Dan Dibahas Pada Bab Empat Hasil Dan Pembahasan Harus Dirancang Atau Harus Ada Rancangan Dan Desain Di Bab Tiga Sehingga Ada Istilahnya Itu Ada Semacam Perantara Antara Hitungan Manual Dengan Program Di Tengah Tengah Nya Harus Didesain Algoritma Yang Sampai Di Bab Tiga Hanya Hitungan Manual Tiba Tiba Di Bab Empat Sudah Program Jadi Sudah Ada Buat Program Yang Ditanyakan Itu Maka Algoritmanya Mana Langkah Langkah Sangat Penting Jadi Ini Harus Ada Hitungan Manual Untuk Mengatar Untuk Mendesain Algoritma Anies Data Yang Milik Aliran Data Dari Proses Tersimpan Di Bas Data Relasional Dibuat Dalam Hubungan Hubungan Dari Entitas IRD Jadi Bisa Jadi Ada Skriti Yang Tidak Ada IRD Karena Dia Tidak Menggunakan Bas Data Relasional Tapi Kalau Sisi Informasi Khusususnya Atau Program Berbasis Sistem Informasi Itu Pasti Ada Hubungan Antara Entity Dan Juga Kalau Berbasis Kui Pasti Harus Ada Perancangan Menu Itu Kira Kira Kesimpulannya Setelah Itu Kita Lihat Di Case Yang Tadi Kita Lanjutkan Jadi Pak Catat Kira Kira Ada Sembilan Kesalahan Yang Ditulis Yang Pertama Ini Jadi Saya Rujukan Yang Pertama Itu 3.1 Itu Adalah Lokasi Dan Waktu Penelitian Baru Tambahkan Baru 3.2 Setelah Itu Yang Kedua Tadi Alat Penelitian Bisa Diperjelas Lebih Lengkap Lagi Harus Ada Alat Input Proses Output Perangkat Lunal Juga Jelas Operasi Gunanya Buat Apa Excel Ini Buat Apa Visio Buat Apa Harus Dijelaskan Yang Ketiga Observasi Penelitian Tadi Literatur Ini Ditulis Tapi Belum Jelas Ini Apakah Sebuah Buku Atau Sebuah Jurnal Dijelaskan Secara Jelas Pembelajaran Literatur Ini Sumber 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 Dari Internet Atau Dari Buku Atau Dari Mana Itu Dijelaskan Di Kampungan Data Juga Juga Melalui Observasi Dijelaskan Observasi Dimana Hasil Observasinya Seperti Apa Ya Itu Harus Dijelaskan Nah Ini Karena Tidak Ada Wawancara Maka Metode Wawancara Hidup Wawancara Atau Misalnya Fusion Nah Itu Kalau Ada Harus Dijelaskan Nah Ini Sample Data Diambil 50 Data Apakah Ini Sudah Melalui Observasi Atau Melalui Wawancara Atau Melalui Apa Itu Harus Dijelaskan Oke Oke Ini Satu Lagi Yang Pak Sudah Jelaskan Di Materi Sebelumnya Mengenai Penulisan Gambar Keterangan Gambar Ini Huruf Pertama Dari Kata Pertama Yang Besar Selanjutnya Itu Adalah Huruf Lower Face Yang Berikut Nah Ini Pak Lihatnya Ini Tabel Ini Tabel 4 Ini Kan Kalau Kita Lihat Dia Sudah 3 Halaman Satu Tabel Tapi Ada Di 3 Halaman Sangat Banyak Maka Perlu Ada Keterangannya Tabel Yang Dipecah Di Halaman Setelah Halaman Tabel Itu Awal Itu Dibuat Keterangan Sama Tapi Dalam Kurung Lanjutannya Nah Ini Setelah Itu Nah Kalau Kita Membuat Tabel Minimal Harus Ada Keterangan Keterangan Yang Menjelaskan Tabel Tersebut Nah Jangan Seperti Ini Ini Habis Tabel 4 Laksud Tabel 5 Tidak Ada Penjelasan Yang Menjadi Pengantar Dari Tabel Tersebut Jadi Deskripsi Itu Harus Deskripsi Tabel 5 Ini Apa Dijelaskan Misalnya Berikut Ini Adalah Tabel Yang Menjelaskan Tentang Kode-kode Penyakit Kode Penyakit Didesign Dengan Dua Digit P1 Bicara Second Cell P2 P3 P4 Sama P5 Selengkapnya Kode Penyakit Nama Penyakit Kode-penyakit Dijelaskan Pada Tabel Minimal Seperti Itu Dan Tabel 6 Tabel 6 Ini Ada Hubungan Tabel 5 Sama Tabel 4 Harus Harus Ada Penjelasan Jangan Langsung Semacam Screen Screen Seperti Ini Harus Ada Penjelasan Setelah Itu Navigasi Tabel Juga Penting Navigasi Tabel Tabel Ini Kesalahan Navigasi Tabel Itu Menjelaskan Tabel Berapa Seperti Ini Nilai Data Uji Adalah Sebagai Berikut Harus Ditambahkan Nilai Data Uji Terlihat Pada Tabel 7 Jadi Ada Navigasi Yang Jelas Yang Menjelaskan Tabel Karena Tabel 7 Tidak Dijelaskan Ya Buat Apa Ada Tabel Seperti Juga Ini Ada Tanda Tanya Dijelaskan Tanda Tanya Nah Berikutnya Perhitungan Rumus Ini Sebuah Rumus Perhitungan Dari Persamaan Yang Namanya Echudian Distance Nah Ini Dijelaskan Penggunaan Rumus Echudian Ini Sesuai Dengan Perumusan Nomor Berapa Yang Sudah Ditulis Di Box 2 Jadi Navigasi Tabel Juga Jelas Rumus Ini Akar Pangkat 2 Dari 0,6 1 Ini Menggunakan Rumus Yang Mana Rumus 1 Rumus 2 Rumus 3 Yang Ada Di Bab 2 BDFD Sambahkan Seperti Ini Ini Juga Sama Ini Sudah Dijelaskan Selanjutnya Ini Navigasi Tabel Tabel 7 Tapi Ini Tabel 9 Ini Salah Yang Benar Yang Mana Tabel 8 Tabel 9 Ini Komentarnya Navigasinya Sama Penulisan Tabel Dan Yang Berikut Adalah Semua Rumus Nah Ini Penjelasannya Semua rumus Seperti ini RMSE Itu Apa Ini Evaluasi Harus Dibuat Dalam Semacam Perhitungan Manualnya Seperti Di atas Di atas Ini Kan Anda Menghitung Sudah Dihitung Yang Namanya Oh Di bawah Nah Ini Eklodian Sama Juga Ini Eklodian Distance Nanti RMS Juga Harus Ada Dan Menggunakan Rumus Mana Di Bab 2 Setelah Itu Ini Yang Belum Ada Algoritma Algoritmanya Jadi Banyak Yang Ditambahkan Berkaitan Dengan Itu Dan Juga Kalau Ada Menu Yang Ada Di Bab 4 Juga Bisa Dijelaskan Oke Begitu Penjelasannya Mengenai Bab 3 Ini Berasal Case Nanti Kalau Ada Case Lagi Di Bab 3 Nanti Akan Dijelaskan Lanjutkan Lagi Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Dibuat Dalam Komentar Silahkan Di Apa Di Perbaiki Ya Dan Untuk Menonton Video-video Selanjutnya Adik-adik Bisa Like Sama Subscribe Agar Mudah Untuk Mendapatkan Penjelasan Penjelasan Yang Lebih Lanjut Berkaitan Dengan Penulisan Dan RTI �encesle Love Arc V Small For Landing Ce We